Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku, Welyakusnya Donami Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nah, kali ini aku masih mau membahas tentang yang viral Yaitu Mas Yusuf yang viral Tapi di video ini aku gak mau ngomongin tentang Mas Yusuf yang sekarang udah masuk TV Terus sekarang dia udah terkenal banget Karena dengan kasusnya yang gagal nikah Di Taiwan gitu Karena memang pada kenyataannya gak sama gitu Dia tertibut dengan foto profil di Facebook gitu Nah, tapi yang membuat aku itu Apa, terparik membuat video ini ya itu adalah Aku barusan tadi siang itu membuka salah satu channel Youtubenya Punyanya si salah satu BM-nya di Hongkong gitu teman-teman Nah, dan dia itu mengaput tentang video yang penjelasan dari mbak yang merias pacarnya Mas Yusuf Ini dia Ada aukasi disini videonya teman-teman Nah, tapi yang membuat tertarik itu bukan karena klarifikasinya si mbaknya Rias teman-teman Dan yang membuat aku penasaran itu bukan itu gitu Karena ya mungkin ceritanya begitu lah Ada tau lah gitu ya Jadi gak begitu penasaran banget Karena udah heboh banget gitu ya Yang membuat aku tuh kayak apa ya Ngelus dodo bahasa jawanya itu teman-teman Aku tuh baca komennya ya Ampun Gimana ya Kayak tragis, sedih, kasihan, miris Semuanya tuh auto Semuanya tuh campur jadi satu gitu Nah, sekarang langsung aja kita membahas tentang komen-komen Yang mungkin menurut kalian kayak apa Maksudnya komennya tuh terlalu parah banget apa enggak Atau karena kan disini komennya ada yang bilang kasihan Ada yang bilang bodoh Ada yang bilang kok terlalu lugu Ada yang bilang 2019 gitu loh gitu Maksudnya Terus Maksudnya apa ya Maksudnya tuh Ya gitu lah Terus yang dia di komen Apa di kolom komen video ini juga Para netizen juga bilang Maksudnya bilang Menyebut si ATKW Taiwan tuh Ya Nini Gedruo lah Atau Nenek Lampir lah Atau Jurik lah Atau apalah gitu Yaudah kalau begitu kita langsung aja ke kolom komen Nanti pendapat kalian apa Bisa kolom di bawahnya lagi ya teman-teman Nah Kita langsung ke bawah Kita langsung ke komen Yang pertama teman-teman Dari Ayuna Ayun Dari sekian banyak yang hadir komen disini Siapa yang penasaran mawajah Sama wajah maksudnya Asli si jurik wadone Elek rupane Soak cingire Busu atine Pisanduh bang Sat Astagfirullahaladzim Ini cinta Mbak Ayuna Ayun ya Kalau aku yang Aku yang nilai ya Udah di atasnya itu Ngomongnya itu Terus Di bawahnya dia bilang Astagfirullahaladzim Tapi dia sepert minta maaf Kan stiker minta maaf Berarti dia Bagus lah gitu Nah next Yang kedua Kita langsung Dari Ana Kelung Ana Ciklung Udah menghayal Punya bini Cantik bagai bidadari Taunya kayak Nidipelet Hahaha Ya ampun Teman-teman Terus yang Di bawah lagi Next Jalau Yang klarifikasi Mbak Ayu Tengah Wah Iki malah Iki malah Apa namanya Iki malah Komentari Sing Mbak Isi Merias Emang Sing Mbak Isi Merias Ayun memang Terus Naik lagi Di bawahnya Dari Sam Boim Bener deh Cinta itu Anegra Gak usah Menjemput orang Kalau Emang Cinta Apapun Pasti diterima Apa adanya Buat Bang Yusuf Sabar deh Ya ini Bener Jadi Kalau kita Emang jujur Kita mau jelek Kita mau cakep Kita mau hitam Kita mau putih Merah Apa gitu Yang penting Kita jujur Apa adanya Itu foto kita Jadi mungkin Ya Mungkin sih Mas Yusuf Terima sih Walaupun dia tua Kan sekarang Banyak tuh Yang cowoknya muda Nikah sama yang Udah tua Terus cewek Yang masih Muda Nikah sama yang Cowoknya udah tua Kan banyak Itu Kalau aku pikir sih Gak masalah Sebenarnya Kalau jujur Nah next berikutnya Dari Adel EA9 Kasian Masih ditipu Ya Kasian banget Terus dari Mbah Bahyo Wartoyo Habis Mas Berto Yang hamil Sama Mbak Dewi Itu tuh Sama-sama Gumblungnya Gitu Kalau menurut aku sih Ganti Mas Yusuf Ntar ganti Mas Paijo Entah Mas siapa lagi Next berikutnya Dari Unti Al-Fati Mbak Rondokinis Kinis Ini Ini Mengomentari Yang Yang upload Namanya Ini Akunya Rondokinis Kinis Kalau pen belum Ketemu jodoh Semoga pennya Dijodohkan Dengan Mas Yusuf Aminis Sambal Alami Ya aku ikutin Amin Ajalah Next berikutnya Dari Anissa Layla Astagfirullahaladzim Kok ada Ada saja Semoga cepat Terangkap Mbak Kasian Jauh-jauh Dari Korea Ke Taiwan Hanya Demi Menghalalkan Pernikahan Dan Yang Perempuannya Tepat Tobat Ingat Di dunia ini Hanya sementara Karma itu ada Ya bener juga Tapi kalau orang Kayak gitu Kalau orang Kayak gitu ya Mbak Itu dia Gak mikir karma Dia mikir Yang sekarang Biasanya gitu Kalau Penjahat Mikir karma Gak ada penjahat Gitu mungkin Terus Next berikutnya Dari Jevanya Jev Berarti Yang viral Foto Kesana Kesini Bukan yang Asli ya Yang Cuman yang Merias Sama yang Saksi Sama yang Mungkin Yang disitulah Makanya Yang Yang tau itu Next Dikutnya Dari John Lau Makanya Lihat Muka Aslinya Dulu Baru Mau Kawin Otak Selangkangan Juga Laki-lakinya Cewek Cakep Lo Kejar Biarpun Tadi Umurnya 50 tahun Tetapi Wajahnya Cantik Pasti Disosor Juga Udah Tau Ceweknya Jelek Lo Bilang Nipu Goblok Aja Jadi Laki-laki Katanya Suka Karena Baik Agak Mis Bercadar Ketahuan Mukanya Jelek Kamu Aset Tegok Gok Lilo Hai Ntar Teman-temannya Ada iklan Eh Lih Kelubu Tata Moling Itu Nah Terus Katanya suka karena baik agamis berjadar Ketahuan mukanya jelek langsung gak dilihat Itu baiknya agamanya cadarnya Sorry bukan belain ceweknya Memang cowoknya aja otak napsu bukan cinta Kalau buat cowoknya gue bilang satu Syukurin kewek 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 Kalau ini belain ceweknya teman-teman Kalau ini belain ceweknya Next berikutnya dari Pokoknya kalau ini belain ceweknya gitu Walaupun kayaknya udah nipu sih Kalau dari awal gak nipu mungkin Mungkin Oke teman-teman barusan ada iklan Terus Yang tadi kita langsung ke mbak Suni ya Kita ke mbak Suni Ngakunya sewedok rabi mergokasian Terus nextnya dari Air Pro Kreatif Lah kok saya jadi gak fokus sama yang diomongin mbak ini ya Saya malah fokus sama kecantikannya Makin mungkin ada perasaan yang sama Kalau ini tuh mau komentari yang lagi lah Mbaknya yang merias Jelas cantik lah perias kok masa jelek Mana ada perias jelek Nah terus nextnya lagi dari Juliani Bilkis Aku juga orang Sunda mbak Bandung nih gak kasar Kok ini karena kan yang Dibilangkan yang Si cewek jatuh Mempelanya itu kan orang Sunda Orangnya kasar banget kalau ngomong Jadi Ini mungkin sama orang Sunda Dia kayak gak terima gitu Sedangkan dia sudah jadi gak kasar Sebenernya sih Mau orang mana-mana sama aja sih Temen-temen yang kasar ada Yang harus ada sama aja sih Next berikutnya dari Risti Official Pas si nenek bilang kayak jurik auto Kayak jurik Aku aja gak kak mbak Dari Yang Yanacap Hasbialah Alay Hasbialah Alay itu apa Gak tau aku Bok-bok sampean Mesti punya anak perempuan Pakai cadar Buat ngebawangin cowok Bawa-bawa nama kampung Aku lagi Brebes Awas lu Jelak-jelakin kampung Ana Bisa ditutus Sama warga brebes Karena temen-temen Gini Flashback ke belakang dulu Aku cerita sedikit ya Karena ini Si TKW Taiwannya tuh Ngapunya tuh Orang brebes Kadang orang brebes Kadang orang kerawang Yang berada-mana Gak tau Tapi menurut yang Marias ini Dia itu Sunda banget Ngomongnya tuh Sunda Jadi dia yakin Kerawang Bukan brebes Gitu Ya udah next berikutnya Terus kita ke Farmoza Taiwan Ini TKW Taiwan Yang jelasin bahasanya Amburadul Gosok hidung mulu Mbak kamu itu Jelasinnya harus balance Kamu hanya sebagai Penatarias Bukan anggota keluarga Jadi statementmu itu Lu yang bilang Orang promos Juga di statusmu itu Kamu sebagai penatarias Harus jaga privasi Klienmu Sama halnya Dengan dokter Masalah dia tidak cantik Belak Itu ciptaan Allah SWT Terus next berikutnya adalah Yanti Dewi Aku dengerin penjelasan Cece Jadi gagal Faham Lihat hidungnya Di kos Mungkin gatel mbak Gitu Aku aja Kadang gatel juga Sama Next berikutnya Dari Zizi Jika Ha Ewong Nang Korea Kok Dibilang Gak punya uang Ini jelas punya uang lah Kalau gak punya uang Dia gak mungkin Ke Taiwan ya Temen-temennya Gitu aja penjelasannya Dan anak sebenarnya Dari Mama Ais Wis tuwe Kok emang Masih kerjauai Tahan Taiwan Tambah nipu Orang lagi Kasian Yang masih Cinta yang Tulus Dimodusin Juga Ditipu lagi Kalau tuwe mbak Di Hongkong aja Juga ada mbak Buli aku tuh Disini Umurnya Udah 46 Mau jalan 46 Dia masih kerja disini mbak Tapi Dia masih cantik loh Kayak gitu Masih bisa sih Kalau misalnya Dia udah lama disini Gak masalah Next berikutnya Dari Noviati Singsabar Gemaah susu Semoga indah Pada waktunya Mendapat jodoh Yang lebih baik dari dia Amin Nah Dari Krista2410 Bisa dibuat bikin Judul lagu nih Mas susu Ketipu Foto palsu Atau gagal nikah Karena foto palsu Atau cadarmu Menipuku Yang Yang tepat mungkin Cadarmu Menipuku Mungkin itu Nah next berikutnya Dari Winarni Mahmudah Sudah di make up In malah Admin malah Kepain rum Kayak juri Di make up Apa enggak Emang Terlakuan Udah Kayak juri Tuh Nini Ngesa Nen Mbak 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 Make up Maksudnya gini Udah dimakeupin malah komplain kayak juri Dimakeup apa enggak Emang udah kayak juri Maksudnya dimakeupin atau enggak Udah kayak juri sih Nini-nini Kayak udah kayak juri Nini-nini gitu Maksudnya udah kayak nenek-nenek Nah sakno Kasian mbak dimakeup Yang terus kebawa-bawa Nah next berikutnya dari Neng Sulis Cewek yang cantik Cewek yang cantiknya Tetangga desa kuceh Kasian ya Oh maksudnya dia itu pake Dia kan pake foto profil yang Bukan dia Nah kebetulan Itu fotonya itu punya Punyanya tetangganya Neng Sulis ini temen-temen gitu Ya gitu lah Next berikutnya Dari Al-Tiro Ini maksudnya foto pengantin itu Bukan nenek yang bersangkutan Kah Kurang paham Eke sama penjelasannya Aku aja kurang paham mbak Jangankan sampean Aku aja kurang paham Gimana itu enggak Karena apa ya Yang Yang pacaran pengantinnya ini tuh Belum karifikasi Jadi kita semua tuh masih gantung Gimana ceritanya gitu Next berikutnya dari Deming7 Mangunso Mas Yusuf Kagak bisa liat cewek bening Langsung niosor aja Eh ketipu Sekarang Congok gitu Hari gini Kalau liat cewek bening Sampai yang enggak mau Aku aja Kalau misalnya liat cewek bening Dia juga mau Tapi dia yang enggak Mau sama aku Next berikutnya Dari Kisukin Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sebelum reda Oh gitu rame Penjelasannya Iya mbak Mas gitu Next berikutnya Dari Ati Kisuk Sampai 2 tahun Loh kok bisa Sebetulnya punya curiga Kenapa kok Ditutupi Mau ketawa Nggak maksud Nggak mungkin Sampai 2 tahun Loh kok bisa Sebetulnya punya curiga Kenapa kok Ditutupi Mau ketawa Oh maksudnya Ditutupi Pakai kadar Udah 2 tahun gitu Jadi dia mau ketawa Itu mungkin gitu Terus next Dari Tripping Mania Hadir bosku Nyimak klarifikasinya Udah itu aja sih Terus next Berikutnya Nah ini Dakaira Dikaira Dikaira Yang lelaki sembrono Yang wanita Pengen punya pendamping Disini Kalau saya nilai 50-50 Kesalahan terletak Di kedua belah pihak Semoga semuanya Jadi pelajaran Amin Ya mungkin Perempuannya itu salah Yang salah itu Yang pertama memang Perempuannya sih Terus Tapi yang Kedua laki-lakinya Juga salah Kalau menurut aku Mas Yusufnya juga salah Karena apa Dia itu Kurang Apa ya Kurang hati-hati Terlalu Apa ya Terlalu polos Lugu mungkin gitu Nanti kalau aku bilang Terlalu bodos Salah gitu ya Jadi Jadi Zaman sekarang gitu Media sosial Sudah banyak Yang bilang penipuan Nah apa Kadang kita Kalau udah pernah ketemu Sering ditipu Yang udah Kadang video callan Yang langsung orang Gini aja Sering ditipu juga Apalagi ini Yang gak Gak bisa lihat Bukanya Terus Suruh Kirim uang Juga Kan udah banyak Sekarang sih Penipuan uang Apalagi TKW ditipu Kan udah banyak Menilai uang Gini gitu Kecuali Yang udah pernah ketemu Terus Udah ada lamaran Udah ada Ngomongan keluarga Terus Sebelum menikah Diresmikan Mereka mencari modal dulu Pada keluar negeri Nah itu beda acara Teman-teman Memang kalau menurut aku Sia Ya memang Si salahnya itu Banyaknya di perempuannya Karena dia nipu Tapi Mas Yusufnya juga salah Karena dia kurang Kurang hati-hati Dan kurang Kurang hati-hati Dan terlicit sih Kalau menurut aku Oke next Ini dari Gak tau Dari tulisan Cina Jadi Risi Saya liat Gak usah hidung Mulu sekali Sekali Kalu kenceng Terus Udah kan Bisa dikit Dikit pegang hidung Jadi gak enak Dilihat Gitu Terus liat deketnya Dari Ini aku ambil Yang agak-agak seru Seru-seru aja Teman-teman ya Riza Arendi Terus Apa gak kepikiran Waktu itu Untuk ambil foto Atau videonya Walaupun perempuan itu Malah-malah Sebenernya Masih Tepat Jika bisa Sebenernya Jadi kita kan gak penasaran Termasuk aku Terus next berikutnya Dari Rudy Hartanto Gak rela ya mbak Mending nikah Sama mbaknya Sama aku juga mau Tapi dia gak mau Jelas gak mau Karena dia itu Yang pilihnya Yang bercadar Muslimah Terus berikutnya Dari Kalau misalnya Oh anggis Oh anggis Kristina Oh alah Ngapain pake foto palsu Aku aja yang udah punya Cucu 3 Gak malu ngakuin Ngapain pake Menipu gitu Gak malu mbak Iya sih Sebenernya sih Boleh aku aja Yang udah tua aja Dia Foto covid juga Foto dia Gak masalah tuh Gitu Oke next Bikutnya Kalau ada foto Tanpa make up Pasti banyak Yang kenal Di kerawang Kalau make up Tebal gitu Agak susah Apalagi nenek Itu belum sadar Diri dan Gak nyadar Kesalahannya Susah Bener sih Sebenernya Foto tuh Sebelum di make up Jadi Asli pure dia Tapi kalau udah Di make up Susah juga Kenalinya ya Terus Next Penderasan lagi Di bawah Dari Khoirul Hadi Hebat banget tuh Wanitanya Bisa-bisanya Melambuhi banyak orang Sampai-sampai Bilang tanpa jejak Atau mungkin juga Dia nih Bagian dari Sindikat Bokci ke Palsu Bilang tanpa jejak Kayak lagunya Peterpen lagi Menghapus jejak Mujudul-ujudulnya Jedulnya Next Dikutnya Dari Dewi Amor Semoga sakit hatinya Segera terobati ya Kasian Kasian banget Terus Next berikutnya Dari Bunda Wenti Assalamualaikum Mbak E Kok saya jadi Pengen tertawa Mbak ceritanya ya Sama emak-emak Yang bakat jadar Cuma untuk Menipu kasih Amat Mas Yusuf Mbaknya yang baik hati Moga dapat Jodoh yang setia Yang sayang Soleh jujur Kayak Mas Yusuf Amin Salam Dari kawianku Semangat ya Mbak E Next berikutnya Dari Ibu Dewi Bunda Rizky Mbak Emang cuma Sunda Yang kelakuan yang begitu Aku lihat orang Indo Suka Suku manapun Gak Sunda Jawa Batak Ya dipropil Pake foto orang Orang Indo Udah Udah ya Kamu aja Wajah Cuman wajah Pasatan Kok Kamu dengar Kalau ini Mungkin dia bilang Suku manapun Kalau emang Apa Dia Kasar ya kasar Tapi kalau ada yang halus Kan juga ada yang halus Jadi kan Jadi kan ada yang halus juga Jadi kan Gak sama gitu Walaupun kita satu negara Juga kadang Ada yang baik Ada yang jahat Gitu mungkin Next berikutnya Dari Nabila Channel Alhamdulillah Pihakku baik Sama Mas Yusuf Dengan cara memberitahu Pas sempurna Jadi pernikahan Yang ku heran Kok tega banget Dia bohong orang Dan bahkan keluarganya juga Kok tega banget Ya aku pikirkan Sama Mbak E gitu Iya sih Maksudnya Ini baik Dia ngomongnya Untungnya itu Sebelum akat Kalau udah akat Apa yang akan Kita gak tau Ya ada Apa Ada masih Untungnya juga Mas Yusufnya Karena Gak sampai akat Anissa cantik Dari Anissa cantik Sini berikutnya Kok bisa ketipu Orang hubungan Dua tahun Kok Gak tau wajah aslinya Ini karena Selalu pakai cedar Mbak Kalau misalnya Video call gitu Oke next berikutnya Dari halulinti Buat Mas Yusuf Frustasi Kasian udah pulos Orangnya semoga Mendapat jodohan terbaik Amin 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 Nah next berikutnya Kita cari yang agak Agak serem ya teman-teman Dari kakak-kakak Mak kaya Mak kaya Nenek pelet Ngaku Mudah Sadar dirilah Tua-tua lah Semau sama Mas Yusuf Sabarlah Pelajaran Buat Mas Buat Mas Jangan Terulang Kedua kali Cantik Yang di video Ini semangat Mbak Yang di video Masnya cantik Masnya jangan sampai Terulang lagi Yang kedua kali Iyalah Benerlah Jangan sampai Terus next Dari Idleways Channel Habis di make up Bilang sendiri Kayak setan Kaya 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 Ya ampun Tapi banyak banget Disini komentar yang Apa namanya Yang Kasian sama Mas Yusuf Gitu Tapi Tadi ada juga Yang bilang 50-50 Maksudnya Mas Yusufnya Salah Si Mbak Yanya Salah Gitu Sama Gitu Terus ada yang bilang Juga Kok terlalu polos Banget Gitu Kok bisa Kok bisa Di hari gini 2019 Sampai ketipu Kayak gitu Kalau dia tuh Orang dari desa Polos Gak tau apa-apa HP jadul Is oke Ketipu Ini dari Korea Gitu Halo Korea Gitu Terus Apa namanya Masa ya HP yang Gak jadul Kenapa Ketika digatel Hidupnya Ketuluan Mbak Ini makanya Terus Next Berikutnya Dari Aprikun Kok balikin Fakta Ya Itu Si Nenek Kurang Ajar Nenek Girang Ya Kalau gak Nenek Ya Mungkin Nenek Gireng Aku salah Ngomong lagi Terus Yang berikutnya Pengen Dari Joha Dari Joha Pengen Ketawa Pas ngomong Di make up Kok malah Kayak Setan Memang Setan Menyerba Manusia Mak Mak Yang Nipu Pakai Kualat Mak Mak Semoga Kualat Benerah Next Dari Biar Dulu Biar Kita Aku Contoh Ini Dari Julia Julia Tapi Kan Harus Apat foto Asingnya Dulu Biar Kita Kenal Wajah Asingnya Si Akun Codong Bener Juga Si Terus Nek Dari Barun 11 Oh Mas Yusuf Yusuf Tipu 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 Amampo At Yang Percadar Sabar Ya Mas Yusuf Allah Mas Ya Ampun Next Dari TKI Sukses TKI Sukses RT ZX Sekedar Klarifikasi Yang Jelek Bukan Cadarnya Yang Jelek Bukan Kota Kerawangnya Dan Itu Kesalahan Tunggal Dari Orang Penipu Karena Aku Orang Karawan Tidak Seperti Itu Ya Bener Mbak Maksudnya Orang Berbeda Kita Satu Negara Satu Suku Kadang Kita Satu Kelanakan Maksudnya Satu Ibu Sifat Beda Jadi Bukan Satu Suku Satu Negara Juga Bayangnya Kadang Kita Dan Mesti Mas Jati Makanya Pernikahan Jadi Batar Alhamdulillah Masuk Sejauhan Dari Perempuan Penipu Insya Allah Ada Rencana Allah Yang Lebih Indah Buat Mas Suku Kedepan Ini Baik Banget Aku Suka Sama Komentar Kayak Gini Terus Next Berikutnya Dari Yuni Arika Udah Rentenir Penipu Neraka Tempat Miskin Eh Masukin Penjara Aja Biar Kapok Terus Next Mitinya Dari Yelumar Mina Itu Sebagai Pelajaran Untuk Kedepannya Berhati-hati Yang Saya Tahu Sama Cewek Atau Cowok Gak usahlah Pakai Foto Orang Atau Editan Terlalu Kasian Sama Yang Kejadian Itu Hari Yes Ya Pokoknya Itulah Teman-teman Komentarnya Pokoknya Lucu Ada yang Lucu Ada yang Bener Pas Ada yang Ngejelekin Ada yang Kayak Apa Nyumpah-nyumpahin Pokoknya Macem-macem Jadi Aku tuh Apa namanya Bifokus ke Aku tuh Lebih fokus ke Komentarnya Karena Komentar itu Juga buat kita Apa Tahu Teman-teman Jadi Kita tuh Kadang Lihat video Terus Komentarnya Dibawahkan Kayak ada Informasi lainnya Misalnya Video apa Dia bilang Oh ya mbak Disini juga Ada kayak gini Kayak gini Oh ya mbak Disini juga Ada kayak gini Kayak gini Jadinya Komentar Kadang itu Memberi kita Suatu Pengetahuan Yang Lebih Jadinya Ada kejadian Seperti ini Memang ada Kejadian Seperti ini Jadi kita Harus berhati-hati Terus Jangan sampai Terulang lagi Itu kadang Netizen juga Bukan Bukan Hater semua Kadang dia Ngomongnya juga Banyak sekali Yang bener Daripada yang Kadang Cuma Nyumpah-nyumpahin Gitu Kalau nyumpah-nyumpahin Memang sering gemesnya Aku aja Lihat Aku aja Dengar Berita ini Pertama kali Aku gemes banget Sama si TKW Taiwan Itu Tapi Sama si TKW Taiwan Itu Tapi Kita kembaliin lagi Ke Apa namanya Kepribadi Kepribadi Masing-masing Jadi Kalau menurut aku Ya Apa ya Untuk Mas Yusufnya Juga Harus berhati-hati Kedepannya Bukan Mas Yusuf aja Semuanya Cowok Cowok Caya sama Kita semua Harus berhati-hati Dan Udah banyak banget Pelajarannya Dibolongi Udah banyak banget Jadi Jangan Jangan dengerin suara-suara Temen-temen Suara-suara Suara-suara Gatau Jadi Udah banyak banget Yang Tertipu Kayak gini Jangan sampai Ada lagi Cowok Cewek TKW TKI Jangan sampai Ada yang tertipu lagi Dan kalian bisa Di bawah Di komen Di bawah lagi Apa namanya Tentang kita Saling Komen Saling Tukar Tukar Apa namanya Tukar Tukar pengalaman Intinya Gitu lah Jadi Jangan sampai Kejadian ini Terulang lagi Sampai-sampai Sekarang aja Mas Yusufnya Udah masuk TV Terkenal banget Aku sebenernya Nggak mau ketawa Temen-temen Aku ketawa Ketawa tuh Bukan ketawain Mas Yusufnya Temen-temen Aku tuh Ngetawain Kayak Apa namanya ya Kok Kayak Lucu banget Gitu Kalau dibuat drama Itu kayak Itu bukan drama romantis Bukan drama Kayak Klasik Tapi ini kayak Drama Lucon Gitu Kayak lucu banget Gitu Dari gini Gitu kan Aku nggak bilang Dia mas Yusufnya Bodoh sih Tapi Kalau dinarakan Emang lucu banget Temen-temen Gitu ya Kan Dia mana canggih Gitu Ya mungkin itu aja sih Cuman miris aja sih Gitu Oke Temen-temen Mungkin itu dulu Tadi aku bacain Komen-komennya Mungkin Next Nanti kalau ada Komen yang lebih seru lagi Mungkin kita bacain Bareng-bareng Jadi kita bisa Tukar Semoga terhibur Itu aja Memberikan pengalaman kita Tentang Berita-berita yang Yang Kayak gitulah Maksudnya Ya bukan kayak gitu aja sih Yang macam-macam gitu Semoga terhibur Wassalamualaikum Sampai jumpa Bye bye Oh ya please Di video yang kemarin Si TKW Taiwan Si calon mempelai Bukan TKW Taiwan Aku belinya Si calon mempelai juga Belum ada Klarifikasi Sampai sekarang Udah aku cek Di berbagai Youtube Dan di berbagai Facebook Belum ada Klarifikasi Dari dia Dan dia Belum menunjukkan Wajahnya Gitu Memang dia Maksudnya Belum ada Semoga cepat Diklarifikasi Jadi cepat Biar kelar Jadi gak Kayaknya Ngantung Orang juga Penasaran Gak gepo-pipo Kayak aku Aku yang gepo banget Terus Itu aja Dan masusunya Semoga Di selalu Di kesehatan Semangat Untuk mengejar Cintamu Bye bye